PSS Sleman Ale, Maturnun Penggawa Hasil imbang 1-1 membuat PSS Sleman masih bertahan di posisi 10 besar. Tim berjuluk Super Alang Jawa itu menempati peringkat 9 dengan perolehan 25 poin. Sementara Madura United tertahan di posisi 13. Laskar Sappe kerap julukan Madura United menempati peringkat 13 dengan koleksi 22 poin. Keeper PSS Sleman Bagus Prasetio harus keluar lapangan lebih cepat setelah mendapatkan kartu merah pada menit 23. Kehilangan pemain di menit-menit awal cukup merubikan bagi Super Alang Jawa. Terbukti, Jemerson Safier dan kawan-kawan terus menekan pertahanan PSS. Alhasil, gawang PSS pun kebobolan pada menit 41. Bayugatra mencatatkan namanya di papan skor usai meliuk-liuk melewati back PSS setelah menerima umpan akurat dari Beto Goncalves. Tidak ada gol lagi tercipta sampai dengan turun minum. Madura United unggul 1-0 atas PSS Sleman di babak pertama. Babak kedua, PSS Sleman buat Madura United gigit jari. PSS Sleman berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan Ricky Dwi Saputro pada menit ke-54 memanfaatkan umpan silang matang yang dikirimkan oleh Juninho. Meskipun unggul jumlah pemain, Madura United masih kesulitan menjebol pertahanan rapat yang digalang oleh para penggawa PSS Sleman. Super Alang Jawa sangat baik dalam menjaga pertahanan meski terus digempur oleh Madura United. Alberto Goncalves dan kawan-kawan dibuat kesulitan untuk mencetak gol di babak kedua ini. Meski terus ditekan, PSS tidak hanya bermain bertahan. Tim asuhan iputu gede itu memanfaatkan serangan balik untuk membobol gawang Madura United. Namun, tidak ada lagi gol yang tercipta sampai pertandingan selesai. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Salut untuk kerja keras penggawa Sleman, Ashrak Gufron, Kim. Joss Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman, terima kasih.